Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Nah, dijawabnya adalah tiba-tiba ada mau ditanggung kecil Nah, artinya adalah Apa perbedaan sowud dan siap Nah, siap itu Lebih kepada Menjaga Tidak hanya menahan haus Dan lapar Tapi lebih menjaga ipah Ipah itu menjaga diri dari Melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Orang Yang menjaga ataupun Berupaya seperti bangun Menghindari apa yang dilarang oleh Allah Itu al-kifah namanya Nah, jadi siap itu Tidak hanya menahan haus Tidak hanya menahan lapar Tidak hanya menahan matah Nah, pemaham itu menahan matah Biasalah lalu kerja Lalu kerjalan, nombor Tinggalin cewek lu lewat Ditinggalin pemaham Jadi tinggalin Jadilah Dan pemaham Dalam arti Kadang-kadang Dosa ditimbulkan itu adalah Apalagi untuk laki-laki Berawal dari mata Biasanya Pandemi dihuri yang Jadi tinggal itu Laku rawat Usodah, betul apa betul? Dilihat dulu, Pak Sekarang istri-istri kita, Pak Yang menjadi istri Awalnya itu Pasti dilihat dulu, kan? Maka kenapa Dosa laki-laki itu Kebanyakan Dilanjarkan lewat Matah Maka kelahan Laki burkir sop Mungur pusing Tidak lagi Bungur pusing Tidak boleh bawa masalah Nyabat puluk Atau nyabat panah Iya kan? Orang yang sedang pusing Selalu menutup matah Kenapa? Yaitu Menandakan bahwa Dosa laki-laki itu Kebanyakan lalu wanita kenapa kalau nangis selalu menutup bapak kenapa yang kebanyakan dosa yang dilajarkan oleh istrinya kita lewat lalu lewat mulut kenapa itu lisa nah kuasa itu adalah selain daripada kita menahan yang tadi kita pun harus menjaga anggap mata badan kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah mata aku lagi tinggal ikut karena aku lagi tinggal ikut yang begitu telinga jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk didengarkan Alimam Ghazali di dalam salah satu hariannya beliau berkata jika manusia mampu menjaga tujuh anggap mata badan yang rentang untuk maksiat maka orang tersebut bakal selamat dunia yang pertama jaga pepap mata pulang ketika kemana matah yang ibu-ibu kadai di ibu pulang ketika pulang ketika misalkan ikut ujung jalan itu ngerti hutan ya yang ke dua terikat yang ke-tiga perut yang ke-empat tangan luar yang ke-5 kemanuan yang ke-6 dan yang ke-7 Kaki, jika manusia Bisa menjaga yang tujuh Daripada yang bukan harga Maka insya Allah pasti selamat Jika tidak bisa Tujuh-tujuh harga Minimal dua yang harus kita jaga Yaitu mulut dan kematuan Mulut Jangan sampai membicarakan Aib-aib orang lain Tapi lupa Dengan aib sendiri Mulut jangan sampai apalagi Di dalam bulan kematuan Jangan sampai memaki Mencaci, memarahi Nah maka disini Ada kualifikasi Ada klasifikasi Orang yang berkuasa itu beda tahapannya Ada orang yang berkuasanya itu Tingkat am Tingkat am itu tingkat orang-orang Pada umumnya Itu hanya menahan haus Hanya menahan lapar Tapi bibirlah sedih gagah Namun salam di nyerega Yang memadikan terkabok Jumtara Disen Padahal ternawan Padahal ternawan Terubah Atau aja Setelah pulang kerja Lagun misalkan jam sore Kan manjat Manjat tak sebentar atau Lama-lama Lama Ekspresi orang ketika pajak Tinggal lipat Beda-beda Ayah Nenang Ditinggal Ayah Nenang Ayah Nenang Jika Semoga dosa Nenang Mobil Dia merasa salah Padahal orang tersebut Sedang berpuasa Puasa itu Intinya adalah Kita itu dilanjut Maka ayat tadi Kembali lagi Tiga ayu Haladina Amalu Hei Jalman Jalman Anu Aliman Wahai Orang-orang Yang beriman Kutiba Alik Ulusia Tipardukan Karena kalian berpuasa Yaitu Kita berupaya Untuk Berpuasa Terjir Batir Maka Krasifikasi Tadi Ada puasa Yang kedua Ada puasa Kuasa 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 Sudah bisa Mulai Menahan Ingin Marah Ditahan Itu Ingin Melampiaskan Sesuatu Ditahan Itu Sudah lumayan Bagus Nah Yang hebat Itu Yang ketiga Kuasa Yang Kuasa 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 Maka Nabi Bersabda Manusoma Pronoadona Imanan Luah Disabat Bukiro Lahu Kobla Bukiro Lahu Matakod Dham Bindan Rika Barang Siapa Yang berpuasa Imanan Dalam Keadaan Iman Ada Orang Itu Yang berpuasa Iman Itu Hanya Sampai Jam 10 Pagi Ada Jadi Jam 10 Benya Bodin Salah Lihat Lain Nawaisus So Nga Bodin Atau Ayah Aku Iman Sampai Jam Satu Atau Ada Yang Iman Sampai Jam Tiga Sore Masih Banyak Mas Sekarang Anak Anak Yang Umur 35 Tahun 40 Tahun Tidak Malut Untuk Tidak Berpuasa Tidak Anak 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 Wajib Puasa orang muslim banyak yang menghargai terhadap kita orang yang berkuasa tapi orang islam yang sendiri pagi-pagi besar rokok boleh simpan bolehkan di dalam buku Islam jika para pekerja berat pekerja berat tidak mampu tidak buat untuk berkuasa boleh untuk tidak berkuasa dengan besar tidak dinyatkan dari awal ada bimak gawainan berat mahu wajah jadi kekuasaan berat dikepangin pusara kubah pun namun rupi lahimin katanya Pak isi rasa kurang mungkin dunak disirahi kurang mungkin dunak disi putra kurang mungkin dunak Nabi Muhammad s.a.w. bersabda di dalam salatnya berhadirnya jadi surga ditanya bahkan diperintah oleh Allah Wahai surga anti haramun alat dayus Wahai surga engkau haram jangankan dimasuki tercium wangi surga pun tidak boleh untuk siapa alat dayus siapa itu dayus kepala keluarga yang membiarkan anak dan istrinya tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan anak-anak maka jadi sebab bapak kita merasa luar biasa merasa merasa Maka kita akan merasa berat apapun yang kita lakukan. 14 jam kurang lebih kita berpuasa tidak makan, tidak minum. Ada yang sudah makan? Ada yang sudah makan? Ada yang sudah minum? Sudah, tadi bahasa, tahu berapa, namun dia lupa segitu. Nah, ini itu kejayaan unyak. Mudah-mudahan benda ayahnya. Tan sebabnya, maka pun ingat, boleh, orang yang melakukan pekerjaan, yang mampu berasa, boleh untuk tidak berpuasa, lalu diganti di kemudian hari. Jadi jangan sampai sengaja diniakkan untuk tidak berpuasa. Maka, kenapa tadi dikatakan di awal, ayat itu berbeda dengan keimanan. Inilah yang disebut, Islam belum tentu iman. Tapi iman sudah pasti. Islam belum tentu iman. Tapi iman sudah pasti. Maaf, orang yang tidak berpuasa. Tanya agama, anak-anak. Lalu kenapa berani untuk makan dan minum di awal yang lama? Karena imannya sedang tidak ada. Apa yang membuat iman seseorang tidak ada, Yaitu ketika mengikuti, menuruti awal. Awal. Jadi, mulai kuasa itu. Pak, dengan berpuasa, ibu bapak yang disini menghormati, Dengan berpuasa itu, kita melatih untuk bisa mengendalikan nafsu. Bukan untuk menghilangkan nafsu. Kalau nafsu dihilangkan, bahaya bapak nikah punya istri. Dengan nafsu dari ketikanya. Mereka maaf. Dalam arti, ada nafsu yang perlu dilanti. Ada yang perlu ditambah kadarnya. Ada yang perlu dikurangi kadarnya. Tidak untuk dibunuh, tidak untuk dilakukan. Maka, tugas setelah Nabi dengan para sohabat berada di Ketapa Dina adalah apa? Jihad. Apa itu jihad? Sohabat bertanya kepada baginda Nabi. Setelah beliau berperang dengan sohabat lainnya. Ya Rasulullah. Setelah perang yang besar ini, apakah ada perang yang lebih besar? Lalu Nabi menjawab, naaf. Apa itu naaf? Mujib bahasa sunnah, suhubun. Sohabat kaget. Karena sohabat itu telah selesai melaksanakan perang yang lebih besar. Lalu Nabi berkata, masih ada perang yang lebih besar. Sohabat kaget. Lalu Nabi berkata, sohabat bertanya lagi. Ya Rasulullah, perang melawan siapa kan itu? Lalu Nabi menjawab, perang melawan hawa nafsu itu sendiri. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada pikiran manusia sendiri. Tidak ada yang lebih mencelakakan daripada nafsu seseorang sendiri. Jadi yang mencelakakan orang itu, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Pikirannya sendiri. Kawan nafsu-nya sendiri. Sahwatnya sendiri. Nah, kuasa berdiri kita agar mampu melawan keinginan hawa nafsu. Jadi Pak, aku silahkan ini mau nolak-nolakur. Lata kuncik bahasa sebu, maaf Pak kalau gak nanti bahasa sunnah ya. Kalau kuncik bahasa sunnah, apa gitu? Kuncik bahasa kolor. Nolak-nolak, nolak-nolak. Nolak-nolak, nolak-nolak. Nolak-nolak, nolak-nolak, nolak-nolak. Baju, cantra, sebel, kasetel, akhah. Ayu, sopan jadi karyawasin deh Pak. Apakah orang lain yang dilahpun beli? Atau pikiran orang-orang? Ya, ya. Pikiran orang? Mau tinggal ikan berbunuh. Atau bapak tinggal ikan berbunuh. Kita asal apa tinggal ikan berbunuh. Jadi, anunglah yang baik, sebetulnya Pak. Orang lain itu tidak akan membuat kita jelaskan, tidak. Tapi pikiran kita sendiri, ucapan kita sendiri, perlakuan kita sendiri. Maka, nafsu itu, dengaja Allah ciptakan. Kenapa manusia dikatakan mahluk hebat? Karena manusia itu, Pak, diamatakan oleh Allah. Akal, nafsu, akal dan nafsu ini selalu, selalu berperang. Namun berbuat nafsu, pasti milik ibadah. Namun kerele, akal. Tinggal, jangan kerenang. Ibu, bapak sekalian, Awal mula penciptaan akal ketika diciptakan dan nafsu, masing-masing dipanggil oleh Allah. Ya, aklu, wahai akal. Siapakah aku? Siapakah engkau? Akal menjawab, aku, hambamu, engkau, Tuhanku. Lalu nafsu, Pak, dipanggil. Nafsu, siapa aku? Man, anak, waman, anta. Siapa aku dan siapa engkau? Lalu nafsu menjawab, Pak, anak-anak, anta-anak. Saya, saya, engkau, engkau. Masa tinggal di orang-orang tertampu, Pak, Aing-Aing, mana yang mana yang dibezakan, Pak, Aing-Gescilakan? Aing-Gescilakan? Mana Aing, Nuriwut, Pak? Aing-Nuriwut, Pak? Aing-Nuriwut, Pak? Aing-Aing? Mana? Tapi namun Gescilakan? Kan, Nuriwut? Nah, orang yang tidak mau diobati biasanya adalah Orang yang tidak merasa sakit. Orang yang merasa sakit pasti paling tidak konsultasi, Pak. Karena Aing-Nuriwut, Pak. Tapi Jelon mau dengar rasa kering. He, 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 he. Di kebarangan-dahan. Nah, kita bertanya, Pak. Pada diri kita masing-masing. Saat kita membaca Al-Quran, Saat kita berpuasa, Apa yang dirasakan oleh hati kita, Pak? Padahal di Al-Quran itu, Seribu ayat menerangkan tentang Afar perintah Allah. Seribu ayat menerangkan tentang Naki, larangan Allah. Seribu ayat menerangkan tentang Waktu, janji Allah. Seribu ayat menerangkan tentang Waktu, anjik-anjik, Allah. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini maklumlah ayat dibaca. Ini maklumlah, anjik-anjik. Denerangkan ayat siksaan kejeri. Denerangkan ayat kabar dobiran. Tidak tahu. Itu, elempak. Dan tapi bagaimana, Pak? Hambar. Polkunya itu hambar. Lalu apa yang menyebabkan Polkunya ini hambar? Tidak ada reaksi sama kedalian. Membaca istighfar. Istighfar itu artinya Memohon abunan. Yuhur ke, pangkampung. Istighfar sering di bahasa Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi kabar turut di hamburah. Betul. Betul apa betul? Istighfar itu memohon abunan. Tapi kenapa setiap orang Memohon abunan. Kok tidak dimaafkan? Kita ini ingin dimaafkan oleh abunan. Lantas kenapa kita tidak mau Untuk memaafkan abunan. Nah ini yang disebut Tahu luk yang kurang tumbuh. Istighfar di baca. Tapi akhlak kita terhadap Abunan. Sampai-sampai Ada bahasa begini Pak. Yang kami tidak mau Kenal lagi. Begitu kan. Karena kita kenal di alam Tahu jatai Pak. Tahu sana. Teruat. Bikin di akhirat. Kurang mampung. Wabunan yuk dianu. Nah itu yang disebut Di dalam Islam. Kau tibur rohmi. Pegangkan silatur rahmi. Putuskan hubungan. Lutanina degen. Jadi pajau. Tanina patanya. Jadi pabalut. Tanina siliket keak. Aina silikamunan. Nah ini Pak. Yang tidak boleh hidup Di dalam agama adalah Kau tibur rohmi. Memutus tari persaudaraan. Bahkan. Memutus tari persaudaraan. Termasuk daripada Dota berita. Komuh lakonu. Kusuhanat. Lai adi kakak. Nah ini. Yang perlu kita perbaiki. Apalagi kita sedang berkuasa. Hubungan kita dengan Allah. Dan juga hubungan kita dengan Makhluknya Allah. Ibu bapak hadirin. Yang saya hormati. Dan juga Allah muliakan. Dalam salah satu keterangan. Yang saya dibekalkan tadi. Di dalam buku 5. Aljan satu. Mustafatun gila arba'an. Namun saya buat penangkatan. Saya berpengarapan. Saya ngayang sepanya. Ini dia insya Allah. Ada yang kita ketahkan. Mawal aramak. Mawal. Mawal. Ibu bapak. Yang saya hormati. Dan Allah muliakan. Aljan natu. Musna khatun gila arba'an. Ibu bapak. Surga itu merintungkan. Empat golongan. Dalam arti. Khoyo. Tepang. Yang empat golongan. Artinya itu. Surga itu simbol. Ridho. Ya Allah. Dan neraka itu simbol. Bebentuk. Ya Allah. Simbol. Murkannya Allah. Jadi jangan dipayangkan neraka itu. Api yang. Selesai. Tidak boleh laksin. Bahasional natu. Yang menyalanya. Jangan itu. Artinya. Sesuatu yang. Tidak diridoi Allah. Pasti akan terasa. Sakit. di dunia tidak lakukan itu pasti nyeri jadi itu peringatan kita melakukan hal yang tidak nyeri dari Allah pasti kecewa pasti sakit pasti ah ketika kita tidak melakukan hal yang nyeri oleh Al-Burman surga ini melintukan yang pertama orang yang senang biasa membaca Al-Qur'an Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Malaikat Yibril kepada Pak Tindan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka Al-Qur'an itu menjadi penoman hidup kita setelah puhan Allah artinya jangan tak jauh-jauh dari Al-Qur'an jangan jauh dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an disimpan kita ini diperciptakan oleh Allah Pak lalu diberi waktu Ibu Bapak segalian laksana apa jawaban kita ketika di pahkah-pahroban yang terang di hadapan Allah ketika di sidang apa yang menyebabkan Tidak sampai ataupun tidak sempat membaca satu ayat pun firman kami temboro-boro ayunah maca apa ahdajelabimah terbiasa maca Al-Qur'an naha itu sebaya biasa bukankah untuk urusan dunia kita itu selalu ingin bisa Pak tapi kenapa untuk urusan akhirat hari-hari saja kalau bahasa belasanya itu hari-hari jadi hari-hari bahkan tidak merasa menyesal ketika tidak mampu membaca Al-Qur'an waktu ada badan serang dia yang punya kenapa tidak mampu mendatangkan orang yang berpotensi untuk mengajarkan kita al-murah bukankah rezeki kita akan ditanya gimana didapat lalu dikemanakan ditasurunkan bukan yang kesempatan menjadi saling nah ini yang pertama surga selalu melindungkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an bapak-bapak baca Al-Qur'an panas pas pas ya Allah baca Al-Qur'an ya kadek ya akhirnya surat Al-Fatiha itu surat Al-Qur'an kan ya terus maka surat pendek Al-Qur'an kan ya mantap sunat yang sûr maka Surat ya wakti kali Alhamdul satu hari lima kali surat yang babu ini Pak Fatiha dibaca orang-orang lulu surat-surat pendek ya ya sampai surat favorit jadi Ternyata dimana-mana Surat pamurit itu Dalam arti Yang tidak apa Bisa hanya apa Baca ribu tadi Nah itu kan menjadi saksi Bahwa kita itu Lalu membaca Kajak Allah Namun kamu sholatah Sampai lima kali Malam lima hari sekali sholatah Berarti semakin jarang lagi Membaca apa Nah yang hebat itu Jangan merasa cukup Ketika di dalam sholat saja Apalagi rumah Kantor Tempat Apamu itu Yang dibanjakan Al-Quran Di dalamnya Akan senantiasa Dalam penjagaan Allah Maka Nabi bersabda Teranglah rumahmu Dengan membaca Al-Quran Terang itu Bukan terang Karena alam Seperti ini Tapi karena memang Ada sesuatu hal Yang menurut Allah Meskipun Ibaratnya tempat itu Gelap Atau tidak Gerak Tapi selalu dibacakan Al-Quran Maka tempat tersebut Di hadapan Allah Adalah tempat yang Terang dan gerak Dan Al-Quran yang kita baca Akan menemani kita Di alam kumur Di alam barjah Di hari Tiyamah Sekalipun Maka Orang tua hebat adalah Orang tua yang mengajarkan Anaknya membaca Al-Quran Maka apa-apa Kadang-kadang Anak bisa membaca Al-Quran Itu bukan karena orang tuanya Tapi karena burunya Padahal yang menghuyuk Kewajiban itu Nggak lah Orang tua Tapi Menjadi kukur Kewajiban orang tua Ketika si orang tua tersebut Menintipkan Terhadap burunya Dan orang tua Yang tidak akan ditanya Nyereng Gak Tapi kadang-kadang Jangan sekarang Orang tua itu Tidak peduli Anak Haji Dimana Burunya Siapa Kadang-kadang Tidak peduli Maka bagaimana Akan berkah Ilmu Anak tersebut Dengan yang membalik ilmunya Pun Ya Gitu Nah inilah Contoh-contoh Yang perlu kita Bindah Yang pertama itu Al-Quran Yang kedua Wahafi Dilisa Orang yang senang Biasa menjaga Lisan Bapak-bapak Orang berkuasa Kuluhnya itu Kan bau Dalam arti Yang tesegar Al-Quran Jadi Lai tinggal puasa Bukul Kenapa Bapak Itu simbol Allah Mengajarkan Kepada kita Maaf Jangankan orang lain Pak Kita sendiripun Kadang-kadang Jika mencium aroma Sendiri Tidak enak Artinya apa Jika kita ingin Berbicara Bikir-bikirlah Bisa jarang Gitu Kurangnya Ngambungan Tidak Orang Dalam arti Jangan Membicarakan Hal Yang Tidak Adaman Baik urusan Jurnia Ataupun Berusaha Akhir Akhir Banyak Banyak Orang Baik Dengan saudara Baik Dengan Orang Dekat Orang Jauh Yang tadinya Dekat Menjadi Jauh Gara-gara Lisan Betul Banyak Kejadian Gara-gara Lisan Jadi Bertengkau Berpecah Nah Untuk Bila Bahkan Sampai Terjadi Perguna Gara-gara Lisan Maka Saya ingat Bapak Saya selalu Menganalotikan Lisan Itu Kecil Bentuknya Tapi Besar Dampak Dosa Yang Dilajirkan Oleh Lisan Ini Limpah Gampang Kurang Ibarat Yang Gilembang Ngomong Tepas Tiamak Maka Yang Diperintahkan Adalah Wahab Bikir Menjagali Lisan Dalam Berarti Jika tidak Dimenutukan Jika tidak Dibutuhkan Jika tidak Dimirnah Lebih baik Jangan Berbicak Berbicak Jika tidak Ada Mangan Baik Kulisan Nya Ataupun Ahes Yang Ketiga Yang Dukar Oleh Surga Adalah Orang Orang Yang Berkuasa Di Bulan Roma Yang Berkuasanya Yang Berkuasanya Dohirba Dohirba Berkuasa Allah Berwilman Asamu Li Wa Anna Adji Ubi Kuasa Itu Hanya Pelakunya Dan Kami Yang Tahu Kita Tidak Tahu Orang Sedang Berkuasa Bisa Bisa Dibidikan Dari Padahal Berkuasa Bisa Jadi Padahal Perjalanan Hebat Semangat Disangkat Berkuasa Padahal Maka Betul Puasa Itu Yang Tahu Si Orang Yang Berkuasa Dekat Allah Jadi Kita Tidak Tidak Oh Kuasa Tidak Tidak Ayah Dan Api Api Lur Padahal Sudah Nangkuk Setelah Yang Tadi Orang Orang Yang Berkuasa Jumlah Semoga Kita Semua Tenang Diasa Diberikan Semoga tempat ini Perusahaan dan lain sebagainya Senang biasa diberkati oleh Allah SWT Karena dalam kumpulan kita Yang pertama ada nuliah Yang kedua ada anak-anak Ada anak-anak yang timba Maka Nabi bersabda Anak ma'al yatim kaha ta'ini Nabi bersabda Anak ma'al yatim kaha ta'ini Saya berserta anak yatim Di para kuat jari ketipan Dekat Barang siapa yang menyakiti yatim Maka sama dengan menyakiti Nabi bersabda Barang siapa yang mengasihi Menyayang yatim Maka aku mengasihi orang tersebut Semoga kita semua dengan biasa Dalam penjagaan Allah Amin Orang tua kita Ibu Bapak Semoga yang masih ada Senang biasa diberikan umur yang panjang Diberikan umur yang berkah Diberikan untuk beribadah khusus kepada Allah SWT Ibu Bapak Orang tua Guru-guru kita Yang telah meninggal dahulu Semoga senang biasa Dalam limpahan rahmat Makbir Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabba Amin Ya Allah Ya Rabba Kurang lebih Mohon tipahkan Tidak sampai pada waktunya Dan Alhamdulillah Menuju subbing Selamat datang Pada Habibana Moga senang biasa Dalam kesehatan Alhamdulillah Rupanya itu yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin 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 Orang yang sedang pusing selalu menutup mata Kenapa? Dia itu menandakan bahwa dosa laki-laki itu kebanyakan lewat panas Bapak-bapak ini ngelihat ukat tiktok Tau nunggak tinggal ini Ya tergantung pesarianan tahun Dilihat oleh bapak-bapak Masa? Lalu wanita Kenapa? Kalau tangis Selalu menutup bapak Tiktok Kenapa? Kenapa? Ya kebanyakan dosa yang dilajarkan oleh istrinya Kita lewat panas Lewat pulut Omo, lakukus bentes, nyarekan salapi Tentu kan? Tentu apa itu? Risa Nah kuasa itu adalah Selain daripada kita menahan yang tadi Lampar harus dari bagian Kita pun harus menjaga Anggap mata badan kita Dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Mata Allah ditinggali Karena Allah yang tinggal direnakan Yang gitu Telinga jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk Didenarkan Al-Imam Ghazali di dalam salah satu hariannya Beliau berbeda Jika manusia Mampu menjaga Tujuh Anggap mata badan Yang rentang Untuk paksian Maka orang tersebut Bakal selamat dunia Yang pertama Mata Jaga pepapak Mula temika kemana Mata Yang kedua Telikat Yang ketiga Perut Yang keempat Tangan tua Yang kelima Kemaluan Yang keenam Dan ketujuh Kaki Jika manusia bisa menjaga yang tujuh Daripada yang bukan harga Maka Insya Allah pasti selamat Jika tidak bisa Tujuh Tujuh harga Minimal dua Yang harus kita jaga Yaitu mulut dan kematuan Mulut jangan sampai Membicarakan aif-aif orang lain Tapi lupa dengan aif sendiri Mulut jangan sampai apalagi di dalam bulan kematuan Jangan sampai memaki Mencaci Memarahi Nah Maka disini Ada Kualifikasi Ada klasifikasi Orang yang berpuasa itu Beda tahapannya Ada orang yang berpuasanya itu tingkat aam Tingkat aam itu tingkat orang-orang pada umumnya Itu hanya menahan haus Hanya menahan lapar Tapi biberlah sedih gagah Namun salagi Nyarakan papanjikan Terkabok Cukaradisen Padahal ternawan Padahal ternawan Terubah Atau aja Bapak-bapak Bapak-bapak Setelah pulang kerja Namun misalkan jam sore Kan macet 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 Sebentar Atau Lama-lama Lama Ekspresi orang Ketika macet tinggal lipat Beda-beda Ayah ngeenang Ditinggalin Ayah ngeenang Ayah ngeenang Ayah ngejigat Tegunga dosa Tengar mobil batu Dia merasa salah Padahal orang tersebut Sedang berpuasa Puasa itu intinya adalah Kita itu dilahir Maka ayat tadi Kembali lagi Ja'ayu Hallatina Amadu Hei Jalma Jalma Anu Aliman Wahai orang-orang yang beriman Kutiba'ani 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 Dipardukan Karena kalian berpuasa Yaitu Kita berupaya Untuk berpuasa Maka Klasifikasi tadi Ada puasa Yang kedua Ada puasa Hos Puasa Hos itu Sudah bisa mulai menahan Ingin marah ditahan Ingin melampiakan sesuatu Ditahan Itu sudah lumayan bagus Nah yang hebat itu Yang ketiga Puasa yang Hawasil Hoas Puasa Hawasil Hoas itu Yang bagaimana Yang gelilah Ditarah Maka Nabi bersabda Manusoma Romadona Imanan Huah Disabat Bukiro'lahu Oblah Takut Dabat 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 Barang siapa yang berpuasa Imanan Dalam keadaan Iman Ada orang itu Yang berpuasa Imannya itu Hanya sampai jam 10 pagi Ada apa Jadi jam 10 Kenyan bodin Tapi salah lihat Segitu Nah Nava Atau Ayah Amu Imanan Sampai jam Satu Injam Atau Ada yang Imanan Sampai jam tiga sore. Masih banyak pas sekarang anak-anak yang umur 35 tahun, 40 tahun, tidak malu untuk tidak berkuasa. Anak-anak, mana ribu dapat wajib kuasa. Maksudnya masih misal jangkotan, oke, ya kan, palet. Apa-apa orang non-muslim banyak yang menghargai terhadap kita, orang yang berkuasa, tapi orang islam yang sendiri. Anak-anak, bagi-bagi, besar rokok, besar rokok, besar rokok, boleh simpan bolehkan di dalam hukum islam, jika para pekerja berat, pekerja berat, tidak mampu, tidak kuat untuk berkuasa, boleh untuk tidak berkuasa dengan salah tidak dinyatkan dari awal. Bapak, ada lima kawainan berat, maaf wajah. Ini kekuasaan juga, kudunan amat. Saya ingin menggunakan ini. Oke, bersama-sama, kudun. Sekerak dikepangin usaha. Kudun. Namun, bila imin. Ada yang pak, isi rata urang nunggid dunat. Isi rahi kurang nunggid dunat, visi putra kurang nunggid dunat. Nabi Muhammad SAW bersamda, di dalam salatan berhadirnya, jadi surga ditanya, bahkan diperintah oleh Allah, wahai surga, anti haramun alat dayus. Wahai surga, engkau haram, jangankan dimasuki, tercium wangi, surga pun tidak boleh untuk siapa? Alat dayus. Siapa itu dayus? Kepala keluarga. Yang membiarkan anak dan istrinya tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semangat Allah, maka. Jadi, itu bahasa bapak yang merasa. Ini yang berasa. Luar biasa berasa. Merasa. Berasa tidak. Berasa. Belum terdinisbatkan. Yang jama'anuh iman. Jika tidak dinisbatkan. Jika tidak dihubungkan dengan kenyamanan. Maka, kita akan merasa berat apapun yang kita lakukan. 14 jam kurang lebih. Kita berpuasa apa? Tidak makan, tidak minum. Ada yang sudah makan? Ada yang sudah makan? Ada yang sudah minum? Sudah. Tidak makan tadi bahasa sahur. Tidak makan, namun kita lupa segitu. Nah, ini itu ketika yang nyak. Mudah-mudahan berdayanya. Tidak sebabnya. Tidak mungkin ingat. Tidak mungkin. Boleh. Orang yang melakukan pekerjaan. Yang mampul berasa. Tidak mungkin untuk tidak berpuasa. Lalu diganti di kemudian hari. Jadi jangan menampai sengaja. Dinyatkan. Untuk tidak berpuasa. Maka, kenapa tadi dikatakan di awal. Ayat itu berbeda dengan keimanan. Beginilah yang disebut. Islam belum tentu iman. Tapi iman sudah pasti. Islam belum tentu iman. Tapi iman sudah pasti. Maka, orang yang tidak berpuasa. Tanya agama, anak-anak. Lalu kenapa berani untuk makan dan hidup di halayat ramai? Karena imannya sedang tidak ada. Apa yang membuat iman seseorang tidak ada? Yaitu ketika mengikuti menuruti awal. Awal, anak-anak. Jadi, pula kuasa itu. Pak, dengan berpuasa, ibu bapak yang saya berlomati. Dengan berpuasa itu, kita melatih. Untuk bisa mengendalikan nafsu. Bukan untuk menghilangkan nafsu, Pak. Kalau nafsu dihilangkan, bahaya bapak nikah. Punya istri. Ternafsu. Dan diketikannya. Reknawan. Dalam arti, ada nafsu yang perlu dilatih. Ada yang perlu ditambah kadarnya. Ada yang perlu dikurangi kadarnya. Tidak untuk dibunuh. Tidak untuk dilatih. Maka, tugas setelah Nabi dengan para sohabat berada di Ketapa Dinah adalah apa? Jihad. Apa itu jihad? Sohabat bertanya kepada baginda Nabi. Setelah beliau berperang dengan sohabat lainnya. Ya Rasulullah. Setelah perang yang besar ini, apakah ada perang yang lebih besar? Lalu Nabi menjawab, naaf. Apa itu naaf? Mujib bahasa sunnah, sungguh pun. Sohabat kaget, Pak. Karena sohabat itu telah selesai melaksanakan perang yang lebih hebatnya. Lalu Nabi berkata, masih ada perang yang lebih besar. Sohabat kaget. Lalu Nabi berkata, sohabat bertanya lagi. Ya Rasulullah, perang melawan siapakah itu? Gitu. Karena perang luhur. Itu kan terparene. Lalu Nabi menjawab, perang melawan hawa nafsu itu sendiri. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada pikiran manusia sendiri. Tidak ada yang lebih mencelakakan daripada nafsu seseorang sendiri. Jadi yang mencelakakan orang itu bukan orang lain. Tapi dirinya sendiri. Pikirannya sendiri. Kawanakunya sendiri. Sakwatnya sendiri. Nah, kuasa berdiri kita agar mampu melawan keinginan hawa nafsu. Jadi Pak Angkilakak ini memuatkan kata kuncik bahasa sebuah. Maaf Pak kalau gak ngerti bahasa Sunda ya. Kalau kuncik bahasa Sunda apa gitu. Kuncik bahasa keluar. Nabi 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 nabi. Muala ayah jiwa angkilakak. Kupakulah kata. Bapak atau ibu. Ibu-ibu. Eh, bapak penuh. Nah, imbarannya. Ayana Romadon ke sekat kabin kebarangan. 23. Ibu. Halo. Halo. Ibu. Romadon nama berapa sekarang? 23. Atau bapak-bapak lelah jir. Ayana Romadon ke tanggal 2. Baju. Tanah sebel-sebel asal. Ayu. Ayu, coba jadi karyawasin deh Pak. Apakah orang lain yang jelahpun beli. Atau pikiran orang tua kan. Pikiran orang tua kan. Mau apa-apa tinggal hikmat umur. Atau kau apa-apa tinggal hikmat pilih. Masahamat itu tinggal hikmat pilih. Jadi, anungan-an, Pak. Kebetulnya Pak, orang lain itu tidak akan membuat kita jelahan. Tidak. Tapi pikiran kita sendiri. Ucapan kita sendiri. Perlatuan kita sendiri Maka nafsu itu Tengaja Allah ciptakan Kenapa manusia dikatakan Makhluk hebat Karena manusia itu Diamatakan oleh Allah Akal Akal dan nafsu ini selalu Selalu berperang Namun berbuat Akal pasti memiliki ibadah Namun kerelekan Dengan Ibu bapak sekalian Awal mula penciptaan Akal ketika dicertakan Dan nafsu, masing-masing dipanggil Ya aku Wahai nakal Siapakah aku Siapakah engkau Akal menjawab Aku hambau Lalu nafsu Nafsu Siapa aku Anak Siapakah engkau Lalu nafsu menjawab Anak Anak Saya Saya Engkau Mereka Tapi Namun Nafsu Amin Dan Misalkan Bapak Memberitahu Terhadap Teman Anak Siapakah Lalu Orang tersebut berkata seperti tadi Orang tersebut Orang tersebut Orang tersebut Nah Kita bertanya Pak Pada diri kita masing-masing Saat Kita membaca Al-Qur'an Saat kita berpuasa Apa yang dirasakan oleh hati kita Pak Baca Al-Qur'an Baca Al-Qur'an Atau Atau Rampang Padahal di Al-Qur'an itu Seribu ayat menerangkan sebenarnya Amal perintah Allah Seribu ayat menerangkan tentang Naki Larangan Allah Seribu ayat menerangkan tentang Waktu Janji Allah Seribu ayat menerangkan tentang Waktu Dan Dan Ayat-ayat yang lainnya Ini maksudnya ayat dibaca Degitu Wera sana deh Denerangkan ayat Sisaan Degeri Denerangkan ayat Kabar Bumira Atau Itu Dan bagaimana Pak Hampar Polkunya itu hamar Lalu apa yang menyebabkan Polkunya ini hamar Tidak ada reaksi sama sekali Pembacaan istighfar Istighfar itu artinya Memohon abunan Istighfar sering dibaca Astagfirullahaladzim 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 Tapi kabatur kehampuran Betul 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 atau betul Istighfar itu memohon abunan Tapi kenapa setiap orang Memohon abunan Kok tidak dimaafkan Kita ini ingin dimaafkan oleh abunan Lantas kenapa kita tidak mau Untuk memaafkan abunan abunan Nah ini yang disebut Ketaholog yang kurang tumbuh Istighfar dibaca Tapi Akhlak kita terhadap Usama Sampai-sampai Ada berkata begini Pak Jangan Tidak mau Kenal lagi Ini Menyikmati Alam Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Nah inilah yang tidak boleh hidup di dalam agama adalah memutus tali persaudaraan Bahkan memutus tali persaudaraan termasuk daripada dosa besar Omonglah menunggu suhanate adikah Nah ini yang perlu kita perbaiki apalagi kita sedang berkuasa Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan makhluknya Allah Ibu bapak hadirin yang saya hormati dan juga Allah melayarkan Dalam salah satu keterangan yang saya baca tadi di dalam buku 5 Aljan nattu mustaqotun ila arba'a'in amalim Namun saya buat perangkat tanggungi Terima kasih Ibu bapak hadirin yang saya hormati dan Allah melayarkan Aljan nattu mustaqotun ila arba'a'in amalim Surga itu merintukan 4 golokan Dalam arti Khoyo 4 tepang yang 4 golokan Artinya itu surga itu simbol ridonya Allah Dan neraka itu simbol Bebentuknya Allah Simbol murdhan ya Allah Jadi jangan dipayangkan neraka itu Api yang apa Nggak boleh lakuknya bahasa yang nanti jangan lakuk Yang jala-nyala tak Jangan lakuk Artinya sesuatu yang tidak diridoin Allah Pasti akan merasa sakit waktu Tom Boroke di dunia Nggak laku tentu terdifikan itu Allah Pasti nyeri yang nyeri itu dirasakan Jadi itu peringatan Kita melakukan hal yang tidak diridoin Allah Pasti kecewa Pasti sakit Pasti ah Ketika kita tidak melakukan hal yang diridoin oleh Al-Qur'an Surga ini merintukan 4 golokan Yang pertama Talil Qur'an Orang yang senang biasa membaca Al-Qur'an Al-Qur'an Yang Allah turunkan Kalau melalui Malaikat Jibril kepada Bajinda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Al-Qur'an itu menjadi penopan hidup kita Selalu hamdallah Artinya Jangan tak jauh-jauh dari Al-Qur'an Jangan jauh dari Al-Qur'an Yang ini diperciptakan oleh Allah Lalu diberi waktu Ibu Bapak Lepas apa Jawaban kita Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an Jangan jauh 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 dari Al-Qur'an Bukankah rezeki kita akan ditanya Gimana didapat Lalu dikemanakan Bukan dikesein Bukan dia semua yang menjadi satu Nah ini yang benarut Surga selalu melindungkan orang demás Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an Bapak duk pasti suratnya Saya suratnya waiternya Makan saya Surat al-Qur'an inmati Makan dan surat surat-surat pendek, kur'an pendek, mantap murah-murahnya, kosok maka kur'an, ya wakti kali, alhamdulillah satu hari, lima hari, soalan yang baru, minimal, pakihan dibaca seorang kali, belum surat-surat pendeknya pak ya sampai surat favoritnya, apa surat favoritnya, ternyata dimana-mana, surat favoritnya itu alhamdulillah dalam arti, ya tidak apa-apa, misalnya apa, baca ribu tadi nah, itu kan menjadi saksi, bahwa kita itu lalu membaca saja Allah yaitu, lalu anu sholata sampai lima kali umat alam, umat lima hari sekali sholata berarti semakin jalan lagi membaca apa, kalau Tuhan nah, yang hebat itu, jangan merasa cukup ketika di dalam sholat saja di dalam sholat, apalagi rumah, kantor, tempat, apapun itu yang dibanjakan al-qur'an di dalamnya, akan senantiasa dalam penjagaan Allah SWT maka, Nabi bersabda terangilah rumahmu dengan membaca al-qur'an terang itu bukan terangkan alammu seperti ini tapi karena memang ada sesuatu hal yang menurut Allah, meskipun ibaratnya tempatnya itu gelap atau tidak terang tapi selalu dibacakan al-qur'an, maka tempat tersebut dihadapan Allah adalah tempat yang terang dan terang dan al-qur'an yang kita baca akan menemani kita di alam kubur, di alam barjah, di hari kiamah sekalipun maka, tempat terangkan al-qur'an orang tua hebat adalah orang tua yang mengajarkan anaknya membaca al-qur'an maka, maaf, kadang-kadang anak bisa membaca al-qur'an itu bukan karena orang tuanya, tapi karena burunya padahal yang mempunyai kewajiban itu tidak, Pak orang tua, tapi menjadi kubur kewajiban orang tua ketika si orang tua tersebut menintipkan terhadap burunya dan orang tua tidak akan ditanya nyerengge menitulannya tapi kadang-kadang zaman sekarang, Pak orang tua itu tidak peduli anak-anak di mana, burunya siapa kadang-kadang tidak peduli, Pak maka bagaimana akan terikat ilmu anak tersebut dengan yang mempunyai ilmunya pun ya, begitu nah inilah contoh-contoh yang perlu kita gunakan yang pertama itu al-qur'an yang kedua wa'afidilisa orang yang senang biasa menjaga lisa apa-apa orang yang berkuasa mulutnya itu kan bawa dalam arti yang tesegar lah al-qur'an ayah lu tarang kuasa gue sama berarti bawaan jadi baik tidak kuasa lu kenapa, Pak itu simbol Allah mengajarkan kepada kita maaf jangankan orang lain, Pak kita sendiripun kadang-kadang jika mencium aroma sendiri gak enak arti kenapa jika kita ingin berbicara pikir-pikirlah bisa jalan gitu kan kurangnya gak berbicara sama orang lain dalam arti jangan membicarakan hal yang tidak ada manfaatnya baik urusan dunia ataupun urusan akhir akhir jadi apa habidilisa nabi bersabda selamatul insan hidup dilbisa selamatnya bangunia tergantung pandai dan tidak yang menjaga lisa banyak orang baik dengan saudara baik dengan orang dekat orang jauh yang tadinya dekat menjadi jauh gara-gara lisan betul banyak kejadian gara-gara lisan jadi bertengkar berpecah bahkan sampai terjadi perguna gara-gara apa? lisan maka saya ingat bapak saya selalu menganalogikan lisan itu kecil bentuknya tapi besar dampak dosa yang dilajarkan oleh apa? lisan ini lipat gampang kurang ibaratnya yang dilapang ngamak ngamak maka yang diperintahkan adalah wahal bikin isa menjagali isa dalam arti jika tidak diperlukan jika tidak dibutuhkan jika tidak dimilak lebih baik jangan berbeda berbeda jika tidak ada mahasis baik tulisan dia ataupun akhir yang ketiga yang diri tukar oleh surga adalah waso ibin abisah orang-orang yang berkuasa di bulan roba yang berkuasanya yaitu Tani dohirba dohirba berkuasa Allah berfirman asawmu li wa anha ajiubi kuasa itu hanya pelakunya dan kami yang tahu kita tidak tahu apa orang sedang berkuasa atau tidak tidak bisa jadi dipilih padahal berkuasa bisa jadi pada perjalanan kebat semangat disangkat berkuasa padahal maka betul kuasa itu yang lalu si orang yang berkuasa dengan Allah jadi kita tidak bisa oh ya anu kuasa ya anu tidak kita tidak ayah dan wapi-wapi itu padahal kita semua mangkok yang berkuasa ayol ayol kita tinggal di semangat dalam kerja wah kita tidak berkuasa apa kita tidak berkuasa jauh maka pantat Allah berfirman asawmu li wa anha ajiubi kuasa itu hanya kami yang tahu dan kami yang akan membalas yang terakhir itu yang tadi orang-orang yang berkuasa di luar roh semoga kita semua senang biasa diberikan rizki oleh Allah s.w.t rizki ibadah rizki istiqoh mahtoh hiramu abadzina semoga tempat ini perusahaan dan lain sebagainya senang biasa diberikan oleh Allah s.w.t karena dalam kumpulan kita yang pertama ada nuliah yang kedua ada anak-anak ada anak-anak anak-anak yatim maka nabi bersabda anak ma'al yatim ke harta ini nabi bersabda anak ma'al yatim ke harta ini saya beserta anak yatim di luar jari kitipan dekat barang siapa yang punya kitipi maka sama dengan punya kitipi nabi bersabda barang siapa yang mengasihi punya yang yatim maka aku mengasihi orang tersebut semoga kita semua dengan biasa dalam penjagaan Allah doh hirun bapak ina amin ya Allah ya raba amin orang tua kita ibu bapak suruh-suruh kita semua semoga yang masih ada senang biasa diberikan umur yang panjang diberikan umur yang berkat diberikan umur yang berkat diberikan untuk beribadah usul kepada Allah s.w.t ibu bapak orang tua suruh-suruh kita yang telah meninggal dahulu semoga senang biasa dalam limpaan rahmat wakbirah Allah s.w.t amin ya Allah ya raba amin ya Allah ya raba kurang lebih mohon timhahkan tidak sampai pada waktunya dan alhamdulillah menuju alhamdulillah selamat datang kepada Habibana semoga senang biasa dalam kesehatan rupanya itu yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh